Hai ini penting dibahas Bismillah alhamdulillah Allahumma salli ala sina Muhammad wa ala ala sina sebab kapan ini seminggu dua minggu yang lalu saya dengar pernah ada fulan kalau saya sebut namanya kiai minal minal ulama juga itu menentang masalah ini masalah ini jadi perlu dibahas saya sering membahas tapi enggak apa-apa ini diulangin fanuru hadhal habib awal makhlukin baraza fila alam umin hutafara'al wujud halgan pada khalgin fima hadatha wa mataqadam memang dalil-dalil ada khilaf saya tidak berani menentang kenyataannya seperti itu ada yang mengatakan pertama kali yang diciptakan Allah adalah al-qalam memang ada ada lagi al-ma tapi yang perlu diperbaiki itu cara berfikir sebab lafad boleh sama tapi makna beda Quran sama tapi dari Quran yang satu hadith yang satu itu bisa pecah menjadi berapa golongan kurannya kalau Allah nya sama kalau Rasulullah nya sama tapi pemahamannya bisa beda dan ini penting ini awalul makhluk ini pembahasan penting seseorang itu pasti akan kagum kepada penemu siapa penemu ilmu tawheed imam al-imam al-asyari pasti kesalah kekaguman umat di dalam ilmu tawheed yang diingat pertama imam al-asyari proklamator bangsa Indonesia presiden boleh banyak tapi proklamator satu Bung Karno kesana pikiran jadi awaliyatul makhluk ini urusannya nanti dengan ta'wimu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam boleh boleh silahkan kita berbeda anda membantah ini boleh tapi tolong kalau bantah pakai otak pakai akal jangan pakai nafsu cara saya berpikir saya didikan darul hadith didikan al-habib sampai ke atas jadi pemahaman saya silsilahnya kesana awaliyatul makhluk jadi aslinya itu begini Allah itu mawujud ada kan Allah belum ada apa-apa ini belum ada malaikat jibril belum ada apa-apa sendirian tapi kalimat sendirian jangan dibayangkan Allah diawang-awang berdiri satu itu makhluk sudah setiap yang terlintas di waham angan-angan daya cipta itu gara-gara anda pernah mengenang sesuatu itu masa lalu anda menjadi penentu kalau anda orang ahli film ahli ini ahli itu ya ingetannya kesana bayangannya kayak luar angkasa Allah berdiri sendirian luar angkasa itu tetap makan tempat sendirian makhluk itu bahasa makhluk semua Allah sendiri bimakna tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan satu ciptaan yang nantinya yang lain urusannya kesini jadi apapun yang diciptakan Allah selain nur muhammad adalah li ajli hadhan nur jadi awwaliyatul wujud itu nur muhammad bukan jasad ya kalau jasad belum masih panjang urusan jasad masih panjang nah ini pemahaman yang saya terima dari guru-guru saya Allah ta'ala menciptakan nur muhammad malaka jibril belum lah ini malaka jibril tolong yang ribut gitu dimana ya kok biasanya silennya jalan ini kok mulai lagi ada wirit-wirit di belakang saya teruskan pemahaman penting saya baru denger dari habib soleh kemarin ada fulan kejadiannya sudah cukup lama cuma kaget saya sekelas si fulan kau pakai menentang urusan beginian malah saya punya pendapat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi meletakkan masalah ini disini ini ya dulu ada kashfir menunjukkan mukashafahnya Habib Ali ini masalah nanti bakal dibahas yang paling lantang urusan ini selain Diba Habshi di Diba juga ada terutama masalah itu lagi yang kelebihannya maulid Habshi itu waktu para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW apa itu kalimat di Habshi itu? isi itu wama akhrajal amlaku min galbihi adha walakinnahum zahduhu puheran ala tuhri adha faqa maulid Habshi ala sa'iril mawalid bihadhi kalimah itu kelebihan maulid Habshi itu ada betul sama Rasul dan memang aslinya kejadiannya seperti itu tapi tegas coba baca di maulid lain masih ada penjelasan mau tempat kalau Rasulullah tidak ada itunya berarti tidak akan macam-macam lah alasannya kalau Habib Ali ini ajib wama akhrajal amlaku min kalbihi adha walakinnahum zahduhu tuheran ala tuhri karena itu boleh dilihat nanti tambah dekat kiamat yang paling rame maulid Habshi nanti lihat aja boleh lima adalah adab ini menang menang adab mutadib jama' Rasulullah SAW buktikan omongan saya tambah dekat kiamat yang paling rame maulid Habshi boleh ada macam-macam maulid cerita nafa walintisyarah buktikan omongan saya sebab beliau di dalam adab luar biasa bukan saya mengatakan maulid lain tidak ada adab jangan kesana bukan kulluhum maulia' wukulluhum mutadibin tapi ini ada faqah apa di alfiya itu apa apa faqah yang masalah faqah fa'iqatan alfiya tabni mu'tiyya ini bangsa fa'iqatan kalau Habib Ali bin Ahmad al-Habshi radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa awladi wa banati Terima kasih. Di dalam pemahaman menjadi lebih baik. Pemahaman kita ada nur, ada cahaya, ada adab. Ilmu bertambah dan bertambah adab ma'a Rasulullah wa'amu Allah Jalla Jalla'ala. Na'udu ilal-masalah. Ketika Allah SWT telah selesai menciptakan nur Muhammad, Allah menciptakan malaikah di ajli hadhan nur. Menciptakan hurul-aid di ajli hadhan nur. Menciptakan jannah di ajli hadhan nur. Menciptakan sadatina Abi Bakrin wa'umara wa'uthmana wa'ali wa'asairi ashabi Rasulullah di ajli hadhan nur. Habib-habib itu habaib durya tul-rasul diciptakan buat nur Muhammad. Menjadi penguat sebab tidak akan sempurna ilmu al-Qur'an. Quran kamil, ilmu al-Qur'an kamil. Tapi saya ingat pembahasan Bahma'imun Zubir ada Quran, ada hamalatul Quran. Pasti ada hamalatul Quran. Mereka intisab kepada ar-rasul s.a.w. kepada nur Muhammad bil-i sholah. Jadi langsung nyambung ke sana. Kalau ashabu Rasulullah s.a.w. yang tasibuna ilan nuril Muhammad bil-riwayah. Dengan riwayah. Karena itu seperti Habib Ali ini. Ini lengkap ini. Jadi intisabnya kepada nur Muhammad lewat nasab iya. Lewat riwayah iya. Radiyallahu anhu wa'ansairi ulamai Rasulullah s.a.w. Lalu nur itu apa yang kekita ini? Saya ingat pembahasan al-marhum al-Habib Tawir al-Kaf itu. Beliau punya karangan pembahasan Nur Muhammad. Saya dikirimi oleh beliau lewat al-walad Abu Bakarul ad-ra'illah. Bagus itu pembahasan. Beliau kumpulkan dari pembahasan Syed Muhammad dari ini. Jadikan satu buku khusus bahas masalah ini. Awaliyatul Nur. Nur itu jangan dibayangkan kayak cahaya lampu. Nah begini. Bukan. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Ba'adul Masyaihina. Jangan dikhoyalkan. Kalau ingin tahu Nur Muhammad ya nanti. Bila akhirah. Jangan dibayangkan kayak cahaya lampu. Ketap. Bukan. Bukan kayak matahari. Bukan kayak bulan. Orang begitu pembahasan Nur Muhammad larinya kan ingetan itu ke cahaya. Bukan. Bukan ke sana. Kenapa? Sebab. Nur Muhammad ini seperti jasadur Rasulullah SAW tiap dilihat tambah bagus. Nggak bisa dibayangkan sudah. Nggak bisa dibayangkan. Waktu para malaikah ingin melihat Nur Muhammad yata jasad. Berbentuk jasad bisa dipandang. Itu nunggu penciptaan Nabi Adam. Begitu Nabi Adam diciptakan. Nur Muhammad ditaruh di situ. Baru. Yang turun. Ida jasadisinya Adam. Kenapa? Di dalamnya ada Nur Muhammad. Kalau kata Ahli Tasawuf perintah sujud itu sujud ihtiram kepada Nur Muhammad yang ada di jasad Nabi Adam. Berarti secara haqiqah. Ini mau dibantah terserah. Tapi kenyataannya seperti ini kejadiannya. Ya harus diterima. Memang aslinya begini. Dari Nur ini bercabang-cabang makhlukat. Kalau datang satu hari. Kita oleh Allah itu diberi hadiah hari. Tiap hari datang. Hari Senin itu hadiah. Datang satu hari. Coba lihat di hati. Hati kita hari ini keinginan untuk ibadah naik atau turun. Itu kalau turun berarti Nur Muhammad yang iktisol kepada batin anda meredup. Berkurang. Meredup. Semangat. Berarti nyambungnya lebih kencang. Nyambungnya lebih kencang. Maka orang bisa memperbaiki hubungan kepada Nur Muhammad itu. Caranya bagaimana? Ibadah. Tidak ada lagi. Ibadah. Ibadah dibagi dua. Ibadah jasad dengan ibadah batin. Karena Nur Muhammad ini bangsa batin. Orang yang ingin menguatkan hubungan dengan Nur Muhammad perbaiki batin. Kualitas. Cara sholat bukan seratus rokaatnya. Tapi huburul qalbinya. Cara maulid bukan hatam maulidnya. Hadirnya hati. Orang baca maulid dari awal sampai akhir dua jam. Itu yang iktisol. Tersambung dengan Nur Muhammad. Ingatan anda kepada nabi berapa detik. Itu yang menyambung itu. Saya tidak bicara barokah ya. Kalau barokah baru bismillah sudah hasil. Lain pembahasan ini. Tidak bicara barokah. Ini bicara hubungan. Sulit kan? Karena susah. Jazadullah khairan. Al-Habib Adi bin Muhammad al-Habshi. Bikin kitab maulid. Jadi kalau orang baca dari awal sampai akhir. Mahasasi tidak ada hadir sama sekali. Ini pasti ada. Sedikit-sedikit. Khususan waktu mahal leluh kiam. Terima kasih.